Sementara itu sebuah minibus menabrak warung nasi di Kabupaten Blora akibatnya dua orang pembeli mengalami luka patah tulang dan harus dilarikan ke rumah sakit. Sebuah warung nasi pecel di Kabupaten Blora mengalami rusak parah usai ditabrak minibus. Kondisi warung hancur di bagian depan saat kejadian kondisi warung sedang ramai pembeli. Akibatnya dua orang pembeli menjadi korban dan mengalami luka patah tulang dan harus dilarikan ke rumah sakit. Peristiwa tersebut bermula saat minibus akan putar balik. Diduga sang sopir baru belajar minibus terus terus melaju ke depan dan menabrak warung nasi pecel yang berada di depannya. Akibat kejadian ini minibus mengalami kerusakan parah di bagian depan. Dari selatan ya. Dari selatan, dari utara. Dari utara mau menggok ke timur, tapi berhenti jumlah dan langsung. Mungkin salah. Setelah rem atau gas, langsung harus ruput. Ada waktu itu warung ramai atau sepuluh? Ada yang luka? Ramai, ada di rumah sakit. Ada berapa yang luka? Dua. Luka apa itu? Luka kakinya kepatah sama kepalanya terbentur sampai sana loh. Sampai antara tiga meteran di mana berang. Eka Agung Suryanto, Suparag TV.